Pemirsa kebakaran sebuah dosmir pencucian mobil mengakibatkan kepanikan warga yang sedang melaksanakan puasa di desa Mon Gedong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luxemawek. Dalam kondisi panik, pemilik dosmir berusaha menerobos kebaran api dan mencoba menyelamatkan harta benda. Satu unit mobil pick up juga ikut terbakar dalam peristiwa ini. Kebakaran akibat arus pendek menghanguskan satu unit dosmir usaha pencucian kendaraan di desa Mon Gedong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luxemawek. Dalam kondisi panik, warga mencoba menghalangi kebaran api agar tidak menjelar ke kawasan padat penduduk. Pemilik usaha cuci mobil Said Muhammad berusaha menerobos peringatan petugas pemadam kebakaran dan kepolisian untuk memadamkan kebaran api. Petugas bersama keluarga berusaha menghentikan tindakan korban. Satu unit kendaraan bak terbuka hangus terbakar. Api mulai menjalar dari bagian depan dan membakar seluruh bagian kendaraan. Sejumlah warga tidak berani mendekat dan menyelamatkan. Khawatir terjadi ledakan bagian tangki dan mesin kendaraan. Tim unit pemadam kebakaran Kota Luxemawek, Kabupaten Aceh Utara, dan PT Arun dikerahkan untuk memadam keangkuparan api, supaya tidak menjalar ke bagian perumahan kawasan padat penduduk. Dari pada masyarakat di sekitar TKAP, bahwasannya menyebabkan kejadian sebabkan karena arus listrik. Kontak arus listrik yang sedang dialami sama dor smir. Tadi adanya hubungan arus pendek, kemudian tidak sempat untuk dibenahi dan dipadamkan, sehingga api menyebar dengan sangat cepat. Saat istidak kebakaran, 10 mobil berada di dalam dosmer. Satu mobil ledes terbakar dengan satu unit mobil jenis hardtop hanya terbakar di bagian samping pintu, namun berhasil diselamatkan warga. Dari Luxemawek, Muhammad Jafar Yusuf memberitakan.